Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube Solusi TV, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman, tutorial cara mendapatkan fitur Meta AI di Messenger. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman, subscribe dulu channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian selalu dapat update-an terbaru dari channel YouTube Solusi TV. Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial cara membatasi seseorang di Messenger, untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas. Oke teman-teman, seperti yang saya baca sebelumnya, jadi Meta AI itu, disini ada beberapa tugas ya, seperti bisa membuat percakapan teks, kemudian memberi informasi terbaru dari internet, dan sebagainya teman-teman. Nah dia kurang lebih seperti chatbot gitu ya teman-teman. Nah untuk bisa mendapatkannya, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah dengan mengupdate aplikasi Messenger-nya. Nah teman-teman bisa langsung buka saja Playstore, kemudian kalau ada tulisan update di Messenger, langsung saja diupdate. Nah setelah terupdate, bisa langsung kita buka. Nah kemudian kita klik garis 3 di pojok kiri atas. Nah biasanya teman-teman untuk Meta AI itu akan muncul disini. Nah tapi bagi teman-teman yang mungkin belum muncul, sama seperti saya, caranya kita klik saja ikon pengaturan. Kita scroll ke bawah. Nah disini kita bisa klik laporkan masalah teknis. Nah sebelumnya kita bisa screenshot dulu ya disini teman-teman. Kita screenshot kalau Meta AI-nya belum muncul. Nah kita balik lagi ke pengaturan. Kita klik laporkan masalah teknis. Ini kita klik tetap laporkan. Kita sertakan. Nah disini kita cantumkan hasil screenshot-nya. Kita klik roll kamera. Cantumkan disini. Nah kemudian kita ketikan disini. Kita laporkan secara singkat bahwa Meta AI kita belum muncul di Facebook Messenger kita. Teman-teman bisa ikuti teks yang ada di layar HP saya. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Halo Meta. Meta AI di Messenger saya belum muncul setelah pembaruan. Mohon bantuannya untuk memunculkan fitur Meta AI tersebut. Terima kasih. Nah jika sudah, bisa langsung kita kirim. Nah setelah kita kirim. Kita tinggal tunggu respon dan balasan dari pihak Meta-nya teman-teman. Untuk memunculkan fitur Meta AI ini. Itu nanti kalau sudah di ACC. Sudah ditangani. Biasanya untuk fitur AI-nya itu akan muncul disini. Kita tinggal tunggu saja ya teman-teman. Kita bisa bersabar. Karena ini masih fitur baru jadi memang masih belum keseluruhan teman-teman. Diterapkan di semua pengguna Messenger. Seperti itu. Nah jadi seperti itu tutorialnya. Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba. Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain. Yaitu tutorial cara main Ome TV server luar negeri. Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi.